Assalamualaikum Wr Wb video kali ini saya mau menjahit baju gamis tali serut bagian pinggang ya cuman ini tali serutnya keliling kalau yang kemarin saya udah buat serutnya cuman separoh ya bagian depan saja depannya juga setengah ya Nah kalau ini keliling depan belakangnya tali serutnya di bagian dalam bajunya ya tambah kita buat talinya dulu nah ini untuk talinya panjangnya satu setengah meter ya untuk keseluruhannya tambah kita lipat di sini ya untuk besar talinya kurang lebih satu senti ya ini satu senti kurang ya dan untuk panjangnya satu setengah meter ya ini lebih mudah ya karena ini terlalu panjang ya untuk di bagian ujungnya kita lipat untuk di badan atasnya tidak ada kuknat ya karena nantinya si badan atasnya juga ngerut ya ketarik sama tali serutnya ya Kak di bagian badan atas tidak perlu memakai eh kuknat ya teman-teman untuk di bagian depannya ini saya memakai kancing ya karena nanti di sini ya bakal ada jahit eh tempat tali maka kita jahit tindas di sini dari atas ya sekitar dua setengah senti atau tiga senti ya di sini kita gabungkan dulu bagian depan yang memakai kancing ya setelah ini kita kampuhkan sama badan dan bagian belakang karena nanti talinya di sebelah kiri nah ini posisi sebelah kiri ya nantinya kalau dibalik maka di sini kita jahit eh loncat sekitar satu senti untuk lubang tali ya teman-teman kita jahit loncat satu senti ke atas untuk kampuh lalu loncat sekitar satu senti untuk lubang talinya nantinya ya jadi posisi ini nantinya bolong ya untuk memasukkan tali di sini ya tadi serutnya ya di tali serutnya keluar dari samping ya Enggak tidak di bagian dalam ya ini tapi serut di bagian samping kalinya yang keluarnya ya tidak di bagian depan ya nah untuk yang sebelahnya lagi kita jahit kampuh biasa ya seperti itu nah untuk cara ngobrasnya di sini nanti jahitannya dipecah ya biar si bolongannya tidak ketutup ya tidak ketutup sama obras jadi obrasnya kita pecah mau sampai atas atau separohnya juga nggak apa-apa ya sampai sini seperti itu ya Nah untuk bagian badan bawah di bagian sininya kita kasih kerutan juga ya biar eh nantinya badan bawahnya lebih nerut ya jadi di bagian bawahnya kita kasih kerutan ya bagian sampingnya kita jahit dulu ya kampuhkan ya kita kampuhkan bagian sampingnya nah kemudian kita sebelum kita kampuhkan di bagian sambungan tengah atau pinggang ya kita kita obras dulu bagian samping kemudian kita kampuhkan ya di bagian pinggangnya temen-temen Hai nah untuk cara memotong yang pakai tali serut di bagian pinggang seperti ini ya temen-temen temen-temen harus lebihkan untuk kampuhnya ya 3 cm ya di sini di bagian sini di bagian bawahnya penutupnya juga 3 cm ya temen-temen untuk nanti nutup talinya ya untuk obras yang ada nobang talinya seperti ini kita pecah seperti ini ya Nah karena di sini saya cuma ngelebihkannya 1 cm maka nanti saya tambahkan untuk penutup talinya pakai kain lagi ya karena saya tidak memakai lebihan kampuh di sini ya untuk menutup talinya maka saya pakai tambahan serut seperti ini ya Hai nah kalau untuk tali serut seperti itu temen-temen lebih bagus memakai langsung di tambahan kampuh di sini untuk penambahannya untuk kampungnya di bagian badan atasnya 3 cm ya untuk penambahan kampungnya lalu bagian roknya juga 3 cm untuk membungkus talinya teman-teman setelah ini kita obras ya di bagian pinggangnya karena kampungnya saya tidak dilebihkan ya maka pakai pembungkus lagi disini kita jahit lagi disini ini untuk membungkus talinya ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih seperti ini yang bagian ininya kita lipat yang ininya di harus numpang ya kemudian kita masukkan talinya melingkarkan dulu seperti ini melingkarkan lalu si bagian ujungnya kita masukkan dari lubang sini ya teman-teman dari lubang yang sudah tadi buat waktu menjahit badan sampingnya ya kita masukkan disini seperti ini nah tinggal kita timpah si bagian tempat talinya ya untuk posisi ujung talinya dikebawakan ya biar tidak kejahit ya teman-teman lalu kita bungkuskan seperti ini teman-teman kita bungkus talinya oke teman-teman mau niru seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman nggak ada salahnya sih seperti ini juga cuman lebih praktis seperti tadi ya jadi si bagian badannya kita tambahkan sewaktu kita potong ya untuk kampungnya 3 cm ya jangan lupa untuk dari badan atas sama badan bawahnya kita lebihkan 3 cm tapi untuk tempat talinya ya atau membungkus talinya tapi kalau teman-teman mau ngikutin cara saya seperti ini boleh juga sih nggak apa-apa teman-teman 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 ini jahitnya teman-teman harus rata ya disininya kita coba serut jadi hasilnya seperti ini teman-teman tarinya jangan sampai kejahit biar bisa ditarik seperti itu mungkin sekian dulu ya nanti kita lihat hasilnya nah ini ya teman-teman hasilnya seperti ini ini gamis kombinasi batik tali serut di bagian pinggang oke kita deketin ya ini untuk bagian kerahnya kerah setengah rebah lalu di bagian ininya bukaannya tidak pakai kancing cuman ini belum di kancing ya lalu di bagian nah ini untuk bagian pinggangnya ini pakai tali serut ya tapi tali serutnya yang di dalam ini dari samping ya nariknya ya ini untuk tali serutnya seperti ini untuk yang lain-lainnya ya ini biasa ini sebetulnya model yang sangat sederhana ya teman-teman tapi walaupun ini sangat sederhana mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh